oke halo semua balik lagi sama aku di konten motovlog di channel rio2218 oke kali ini aku bahas agendaku ya hari ini tadi habis dari kampus ketemu sama dosen untuk mengurus nilai-nilai ujian ujian akhir oh sekarang diperbaiki selokannya udah dikasih bet semen oke sekarang udah masuk ke dalam konten ya nah kemarin aku dapet pertanyaan tuh dari tanggah jawab di tiktok gitu kan ada yang tanya gini kalau nggak salah pertanyaannya tuh mengenai aturan itu yang pakai sandal jepit ketika berkendara pakai motor ditanya bagaimana pendapatku gitu kan kalau menurutku ya beritanya tuh rame kemarin juga ada itu itu kepolisian juga menghimbau buat masyarakat jangan pakai sandal jepit kalau berpergian naik sepeda motor gitu kalau dari pendapatku aku sendiri yang mengenai peraturan tersebut ya aku setuju-setuju aja setuju banget malah kenapa karena hal itu juga termasuk kedalam salah satu peraturan untuk safety riding lah istilahnya seperti itu saya dalam safety riding kenapa karena berkendara sepeda motor itu kan kita bukan di jalan yang embo ya keras pal gitu loh nah safety riding itu menyebabkan aspeknya pertama pakai pelindung kepala pakai helm sarung tangan pakai baju langan panjang atau jaket kemudian celana panjang dan juga sepatu kenapa ya karena untuk menutupi menutupi badan kita kalau misalkan ya amit-amit gitu ya kan jatuh itu nggak langsung kena ke badannya kita kita masih terlindungi sama outfitnya kita itu yang kita pakai nah untuk biasanya kan ada yang tanya lah kalau misalkan kita cuman pergi ke depan gitu kan pergi ke depan beli apa gitu ke gang depan kayak gitu ya ya kalau cuman jaraknya pendek ya ya udah jalan kaki gitu ya kan kalau ada beberapa yang perut dan kontra ya kan menaik peraturan tersebut jadi ya bagus lah cariku ya kalau emang dekat jaraknya ya udah jalan kaki gitu ya kan kalau emang jauh ya udah gitu loh pakai helm apalagi kalau kalau rumahnya kita bukan di pedesaan di kota-kota besar atau di jalan provinsi kita pasti banyak operasi ya kan aspek safety riding itu emang penting gitu kalau emang jaraknya dekat dan memang kita rumahnya di daerah yang sering rawan sama rezia ya udah pakai aja gitu kan cuman sebentar gitu karena kita kan nggak tahu di jalan itu ada apa ada kejadian apa gitu kan kita kan menggunakan konsep mencegah daripada terjadi gitu kalau untuk masalah ribet ya ya emang ribet ya ribet nggak praktis ya tapi tapi kan ya kita juga menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain karena ya kita tahu lah nyawa itu kan cuman satu nggak ada di toko-toko online itu nggak ada nggak ada yang jual nyawa ini nggak apa-apa kan maksudnya ribet sedikit gitu ribet sedikit demi keselamatan ya kalau yang buat malas elemen ya ya diusahakan tetap pakai helm gitu ya ya emang walaupun jaraknya dekat ada yang bilang malas pakai helm gini 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 lebih baik pakai helm itu kan juga sebagai salah satu standarisasi berkendara kan kan juga kita kalau kebali beli motor baru pastikan dikasih helm gitu kan sama dealernya pasti ya mungkin segitu aja sih pendapatku ya tetap aja patuhi gitu ya kan demi keselamatan diri sendiri ya keselamatan bersama itu sebenarnya kalau nggak salah itu juga ada masuk dalam apa selain dari kategori safe safety riding juga undang-undang kalau nggak salah masuk nggak tahu seingetku ya tapi alangkah baiknya ya tetap pakai aku aja sekarang kalau perjalanan jauh perjalanan jauh dekat kita pakai safety riding alat-alat sarung tangan gitu kalau kemana kampus pasti paketnya kayak gini pakai helm sarung tangan jaket celana panjang sepatu itu udah aku terapin dari aku SMA semenjak aku bisa motoran itu aku pakai helm di biasakan lah istilahnya ya walaupun kadang dibilang sama temen ngapain sih ribet gitu pakai helm padahal cuman ke depan aja itu kadang ya ibuku kadang ngasih tahu juga kalau kemana-mana gitu walaupun deket satu daerah yang cuma cuman di dekat rumah gitu tetap pakai helm dibiasakan lah istilahnya ya istilahnya kan apa ya kayak kita tuh dari terpaksa menjadi biasa lalu menjadi bisa dan jadilah luar biasa itu salah satu kalimat dari guru SM aku guru bahasa Indonesia dia selalu berkata kayak gitu kalau ingin mempunyai sebuah kebiasaan yang beda ya jadi emang harus dipaksa kayak peraturan pemerintah dari kepolisian tuh pakai safety riding pakai sepatu dengan sandal jangan ya emang memang nggak mau kita harus ikut gitu karena memang terpaksa nanti lama-lama sudah jadi biasa gitu akhirnya terbiasa gitu ya mungkin segitu aja sih pendapatku mengenai safety riding mengenai saat berkendara sepeda motor pakai sandal jabir gitu yes patuhi kan demi keselamatan bersama juga selamatan diri juga sendiri juga yang terpenting ya kan sebentar ayam mungkin kalau ada temen-temen yang punya pendapat lain atau mau nambah pendapatku jelas aja di kolom komentar kalau kalian suka sama konten ku hari ini kalian bisa like kalau nggak suka kalian bisa dislike juga aku minta dukungan dari kalian berupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau aku bikin konten baru mengenai motovlog atau peraturan-peraturan mengenai berkendara sepeda motor ataupun berita otomotif lainnya makanya nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan oke sampai jumpa di konten berikutnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!